Jadi dia ini tidak berperang di dalam substansi tapi dia menyerang pribadi saya Jadi kalau saya lihat itu menunjukkan tipe-tipe orang yang mohon maaf ya, munafik Kalau orang dikritik mengenai kinerjanya dia, opininya dia, ya serang balik ke opini saya dong Kenapa dia mesti serang pribadi saya? Ya kan kalau saya misalnya mulai serang mamanya dia, bapaknya dia, anaknya dia Itu kan kurang etis pak Gak relevan pak, atau pribadinya dia, atau penampilan dia misalnya muka dia jelek gitu kan Tidak bagus, tidak etis pak Ya benar Saya kan menyerang opini dia, dia beropini bahwa dia tidak melakukan gratifikasi Saya bilang enggak, nah dia sama sekali tidak menjawab substansi itu Pak tapi kan di media juga dia menyebut bahwa pada saat dia menggunakan jet pribadinya Pak Yusuf Kala itu kan Itu dia diundang pak, walaupun saat itu dia sebagai pejabat ketua MK kan Nah, sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa itu bukanlah bagian dari gratifikasi, sebenarnya seperti apa pak kalau Pak Alvin ngelihatnya Ya kalau dia ngomong begitu semua orang kan ngomong yang sama, semua juga diundang Sekarang kalau saya punya jet pribadi, ada polisi, ada jaksa, atau siapa meminjam kan pasti saya izinin saya undang Kalau saya nggak izinin mana bisa dia naik pesawatnya, itu nomor satu Ya kan, tapi mengizinkan kan berarti kamu juga mengingatkan, menerima gratifikasi Diundang sama aja saya kasih bapak duit nih, bapak pejabat misalnya Saya bisa terima, bisa enggak? Kan bisa terima, bisa tolak kan? Ya bisa tolak Nah dia mengundang kan sama aja, saya mau memberikan Ya ya Kenapa kamu terima? Ya ya Masalah di situ, nah kalau dia bilang, oh ini kan pribadi saya, kata dia kan Nggak bisa pribadi kamu melekat karena saat itu kamu sebagai pejabat Ya, dia pejabat publik ketua Sekarang kalau misalnya saya bilang saya presiden, saya terima uang 2 miliar dari teman Dia bilang, ini bukan sebagai presiden nih Saya menerima 2 miliar sebagai pemberian aja, dia mau memberikan karena dia teman saya Bisa nggak? Kurang pak Iya lah Karena itu kan pribadi dan jabatan melekat pak Itu maksud saya pak Ya jadi Mahfud ini ya pak ya, sorry ya Dia pinter, tapi pinternya dia tuh cuma mau apa, berkelit Untuk hal-hal yang membuat dia lebih aman gitu pak ya Dia cuma mau pencitraan diri pak Iya Jadi dia ini kalau kita lihat dari kapan ke kapan selalu membela di mana dia tuh berlindung Iya Jadi kalau sekarang ini dia bernahun di bawah Megawati di bawah PDIP Iya kan Dia jilat lupan tanah Megawati Iya Di situ Waktu itu dia jadi menggopolukan di bawah pak presiden Jokowi Iya Oh dia puji-puji Jokowi Iya Dia bilang kan oh presiden nggak bisa ngurusin semua begini Kita lihat berapa kali waktu presiden diserang Iya Mahfud yang ngomong Iya bampernya Membela Jokowi Pertanyaan saya pak Iya Emangnya itu dia kalau misalnya pakai jet-jet pribadi Emang menteri-menteri atau yang lain-lain nggak ada yang pakai pak Nggak ada yang terima Nah kok dia nggak pernah ngomongin yang sekubu sama dia Nggak usah jauh-jauh, Anies juga pakai Iya Kenapa dia nggak ngomong tentang Anies Iya sama padahal itu pak Puan pun saya yakin juga pakai jet pribadi Kenapa dia nggak bongkar Iya Berarti kenapa pak Sorry pak Dia munafik Iya Iya kan dia hanya menyerang Yang menurut dia patut Yang menurut dia ini bagus untuk diserang Nah ini menarik pak Kalau menurut bapak itu apa pak Ininya Dasarnya kenapa dia harus Sengaja menohok ke Kaisang itu pak Jadi kalau saya lihat dia sengaja menohok gitu Karena dia sudah tidak lagi sebagai menteri pak Nah dia pakai taktik sama kayak Korea Selatan dan Korea Utara pak Oke Korea Utara setiap mau minta duit Dia selalu tes uji coba nuklelirnya dia Sehingga Korea Selatan sama Amerika Ya udah nih saya kasih kamu bantuan Dia diem Jadi inilah hal yang sama dipakai sama Mahfud Dia pikir dengan dia keluar-keluar Nanti bisa dipakai jadi menteri Iya Lagi gitu loh mungkin di jabatan Jokowi Di jabatan Prabowo Pertanyaan saya kenapa dia gak pernah serang Prabowo Iya Lo bener dong Bener Gak pernah Sekarang Prabowo itu sebelum jadi presiden Sebelum ditapkan jadi presiden Oh dia banyak bacot lho pak Iya Dia selalu bilang kadun apa semua segala macem Kan waktu dulu pak si Iya Prabowo itu lagi dukung si Anis Atau lagi sama Sandiaga Uno Selalu dibilang ini kelelau Pecebong sama Kampret Ya kan Oh yang sana itu kadrun disitu kan Iya Sekarang kalau saya lihat kok Sorry ya Gak pernah Bukan pak Si Mahfudlah inilah yang jadi kadrun pak Kebalik ya Jadi kadrun dia yang kuar 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 Ketidaksukaan terhadap pemerintah Iya Kan disitu Tapi kebalik ini sekarang Padahal di satu sisi dia pengen juga nanti di pemerintahan yang baru Pengen dilirik Sebenernya dia pengen dilirik Pengen dilirik kan Makanya dia gak berani jelekin Prabowo Coba dia berani bacot gak jelekin Prabowo Tapi apa iya pak Prabowo juga gak akan memikirkan hal itu pak Kan dia pasti mikir juga kan Maksudnya mikirin apa Iya maksudnya dia aja berani apa Kayak ngejelekin Pak Jokowi Khususnya Kaisang gitu kan Kan bukan tidak mungkin dia juga Melakukan hal yang sama Jadi kalau pak Prabowo pinter Dia tidak Harusnya tidak terima Si Mahfud Baik sebagai Menteri Maupun Dubes Atau posisi manapun Karena ini tipe orang yang bisa nusuk dari belakang Kita udah lihatlah Jokowi itu kurang baik apa sama Mahfud Dikasih posisi Menko Polkam lu pak Menko lu Menko lu Diatasnya Kapolri Diatasnya Kejaksaan Dia belum resign pak Dia bisa terima petisi 100 Untuk gulingin Jokowi Hebat kan disitu kan Jadi kasar yang ngomong Secara etis aja udah salah itu pak Iya kasar yang ngomong Berakin mukanya Jokowi disitu Karena dia kan ada di dalam pak Iya dia kagak mengundurkan diri Juga pasti dipecat itu Iya benar Dia tahu bakal dipecat makanya Dia mengundurkan diri sama kayak Erlangga Iya Erlangga lu mau turun gak Akhirnya dia turun sendiri Emangnya dia turun kemauan dia Kan gak Enggak Kita bisa lihat dari rautnya Kita bisa lihat dari Yusuf Hamka Itu ada tekanan Gitu loh Itu pak yang saya lihat Iya siap pak Nah kalau misalnya Menurut Pak Alvin ini kan Sebenarnya itu kan Menjadi cerminan dari seorang toko publik kan pak Jadi apa yang dia lakukan di Apa di publik gitu kan Dan kalau Pak Alvin bilang bahwa Mahfud ini semacam pengkhianat kan Kalau Pak Alvin bilang gitu kan Nah harusnya kan itu jadi Apa ya introspeksi yang besar juga kan harusnya Apalagi ketika di podcast itu Dia tidak menjelaskan secara konteks sebenarnya kan Apa yang dimaksud gratifikasi Kenapa dia harus menolak gratifikasi itu gitu pak Hal yang sepele pak Mahfud itu kan profesor Iya Profesor hukum Ketua MK Tau hukum gak Harusnya tau pak Dia tau hukum Semua buku hukum apa semua dia tau Iya Kalau memang Menurut dia KS Sang itu melakukan gratifikasi Menerima suap Apa yang harusnya dilakukan Lapor polisi Lapor KPK Bukan Bukan keluar-keluar di media Iya Lu ini Orang jabatan tinggi loh Apa gak ngerti hukum tau Kenapa gak lapor KPK Berikan bukti Bawa alat bukti awal Buat laporan polisi Buat laporan KPK Tentang dugaan gratifikasi Selesai Kenapa mesti keluar-keluar Tapi dia gak bikin laporan polisi Karena dia cuma mau membuat gaduh Memencara belah bangsa ini Dan membodohi masyarakat Itu yang saya lihat Dengan cara gimana Ya kan dia tau Kalau dia jelek-jelekin pemerintah Podcast dia viral pak Ya kan dia Mahfud punya podcast yang namanya Terus Serang pak Oh itu Oh ada sekarang Nah itu podcastnya dia Terus Serang Mahfud MD Ya kan Kalau menurut saya namanya harusnya ganti bang Apa itu Terus bohong Terus nyinyir itu Isinya kebohongan Dan nyinyiran Kalau saya lihat Gak ada menerangkan masyarakat itu gak ada Gak ada bikin terang itu gak ada Ya gak ada Orang melihat begitu Jadi antipati sama pemerintah Yang diharapkan Dan memuji dia Ya 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 Yang dia dapat itu seperti itu Itulah makanya saya bilang Itu orang munafik Ya Dia udah menerima gaji loh Ya Dari Jokowi dia jadi Mancopolo Kan dia sudah terima banyak benefit loh pak Ya kan Pasti Sekarang dengan dia gak punya Apa-apa jabatan Sama sekali kayak begini Ya kan Arti dia pasti udah kemah-kempis itu Ya Ya kan Bener Itu yang saya lihat pak Iya kalau kita ngelihatnya Bahwa itu sebuah langkah yang salah kan Seharusnya pak Oh salah banget pak Salah banget ya Apalagi Maaf kita agak ngelompat dikit pak Tadi ketika nyerang pribadi itu pak Nah kalau saya pribadi Kalau diserang kayak gitu kan Pasti kita jadi langsung gak enak Kalau Pak Alvin gimana pak Itulah menunjukkan bahwa Si Mahfud ini ya Yang mengaku dirinya Profesor Kalau menurut saya Malah ternyata orang bodoh Kelihatan Kenapa bodoh Ya kan Gak usah dia bilang sama masyarakat Ya kan Tentang Masa lalu saya Masyarakat udah tahu itu Bisa googling pak Google detik Kompas tempo itu gak ada Itu satu pak Kedua Dia bilang Oh Alvin Lim adalah narapidana Itu aja di retol Iya benar Narapidana itu orang yang sedang menjalankan Hukuman Hukuman Saya ini di luar Saya ini bukan narapidana Saya mantan narapidana Karena gak mungkin narapidana di luar Nah itu dia Terus dia cerita tentang masalah lalu saya disitu kan Bagaimana katanya dia mau membela saya Pret Dia tuh tidak pernah membela masyarakat manapun saya kasih tahu pak Itu ada videonya Saya pak ada videonya Ketika dia ketemu korban Indosurya Oh pernah pak Ada di istana Oh Jadi korban Korban Indosurya itu datang ketemu sama dia Baru ngomong bentar begitu dia bilang dia korban Indosurya Iya Langsung dia ambil telepon ngangkat telepon Telepon orang Terus dia kabur Dia itu tidak berani pak Sama mafia-mafia hukum gak berani Karena dia tahu mafia-mafia hukum itu Di backup sama Oknum Jenderal Polisi Oknum Jenderal Kejaksaan Iya Dia udah kabur Dan ada ratusan pak surat masyarakat Minta audiensi Satupun gak pernah diladenin sama dia Yang diladenin apa seolah-olah Wah kotbah Dikasih jet pribadi baru Berangkat ke Makassar Baru berangkat ke Makassar Apakah pak Orang suci itu Dinilai berdasarkan dia naik apa Kalau naik pesawat suci Kalau naik beca berarti berdosa Ada gak? Enggak pak Gak ada Tuhan Yesus saja yang saya puji Yang saya puja Gak naik kuda itu kemana-mana Dia raja dari segala raja Ya kan nabi-nabi muslim pun juga Saya lihat kan Mana ada yang naik kot kereta emas apa-apa Gak ada Dia itu humble, sederhana Itu yang harusnya ditunjukkan oleh pemimpin agama Beda ini Ini bukan pemimpin agama Pemimpin agama itu pak Satu pak Tidak suka diberikan kekuasaan Saya kasih tahu Itu ya Karena kekuasaan itu adalah akar dari kejahatan Tuhan Yesus Itu ketika sudah puasa 40 hari Percobaan pertama yang diberikan oleh setan Itu adalah Tuhan Yesus sembah saya Saya berikan seluruh kajian ini buat anda Di muslim pun ada seperti itu kan Nah ini dia Ya kan lebih suka naik pesawat jet Dibanding sederhana Jadi dia ini adalah orang yang suka apa Hal duniawi pak Itu pasti jauh dari hal surgawi Makanya mulutnya isinya busuk Kotoran semua Itu yang keluar dari ngomongan dia Dia jelek-jelekin saya Nah rapi dana lah Kabur lah Saya gak pernah kabur Ya kan Kalau memang menurut dia saya kabur Tunjukin dong Mana ada gak saya DPO dalam kasus pemalsuan Gak ada Artinya kalau itu kan clear Harusnya di polisi juga ada kan pak Di polisi Kalau memang saya kabur keluar negeri Keluarin DPO Keluarin red notice Ya red notice Ini kan kagak ada Dia ngomong doang disitu Jadi ngomongan dia itu hoak pak Makanya saya bilang Itu terus terang Mahfud MD punya podcast Ganti Terus hoak Isinya hoak Ngomongannya hoak Itu orang-orang bodoh Gak ngerti apa-apa Ya kan Gak layak sebenarnya jadi menkopol hukam Itulah makanya kesalahan Jokowi Saya kasih tau Jokowi itu salah ketika milih dia Makanya penegakan hukum selama 10 tahun Bobrok Iya Kok mimpinnya aja bobrok kayak dia kok Gimana mau bagus pak Bener pak Iya masyarakat gak ada yang dibantu Akhirnya Mafia jadi makin banyak disitu Dia cuma bilang Ada mafia kiri ada mafia kanan Ya iya Lu biarin Iya Kalau dia memang mampu Harusnya dia tau kan Selama dia mau ngomong Dia sering bilang lho pak Banyak itu mafia di MA Banyak dimana Kok lu gak bikin tindakan apa-apa Pertanyaan saya Iya Apa yang dilakukan untuk memperbaiki itu pak Apa solusi yang diberikan Iya Nol besar pak Bener-bener pak Iya Nah jadi kalau misalnya kita Pesan nih pak Kalau buat pejabat sebenarnya Kalau menurut pak Alvin tuh seperti apa pak Supaya yang kayak gini tuh gak terjadi lagi gitu Pejabat itu harusnya dipilih pak Nomor 1 itu berdasarkan karakternya dia dulu Iya Karakternya Kalau orangnya udah gak jujur Ya tukang bohong kayak si Mahfud Itu harusnya jadi pilih Disitu Ya kan Saya aja pak Saya jujur Saya pernah nyuap Dia kan bilang dia dirinya bersih pak Iya Saya sih gak percaya pak Iya Selama dia jadi anggota DPR Selama dia jadi ketua MK Iya Gak pernah terima swab dan gratifikasi Iya Gak percaya saya pak Iya Opini saya pribadi gak percaya Iya Kalau saya tanya sama 100 orang pun Gak ada yang percaya Iya Karena dia sendiri yang ngomong Iya Malaikat masuk ke dalam sistem hukum Jadi setan kata dia Iya Iya Lah anggap aja lu malaikat Berarti lu juga udah jadi setan